Selamat pagi Banyak pengunjung juga yang liburan Nah ini jalan menuju ke Jembatan Merah atau Jembatan Cikidang Dimana nanti biasanya kalau pagi hari itu banyak orang yang pada hunting sunrise di area Pantai Timur Karena kemarin di hari Sabtu juga cukup lumayan rame ya untuk informasi kunjungan wisatanya Apalagi ini di hari Minggu mudah-mudahan lebih rame lagi, lebih membuludak lagi pengunjung yang liburan ke kawasan objek wisata Pantai Pangendaran Nah ini kita sudah mendekati Jembatan ya, kita akan lihat suasananya itu seperti apa Dan buat kalian yang mau liburan ya ke Pangendaran ya bareng keluarga yang butuhkan informasi hotel, penginepan, homestay, atau paket wisata Kalian boleh hubungi nomor saya ya di bio ada Atau kalian bisa langsung dicatat ke 087-700-158-168 Ini kita sudah ada di Jembatan Merah atau Jembatan Cikidang Cuma sayangnya di pagi hari ini sunsetnya belum muncul ya Nah Jembatan Merah ini sudah menjadi akses ya, keluar masuk, kendaraan Jadi buat kalian yang mau liburan kalian juga bisa lewat sini Jadi dari Jalan Raya Babakan nanti ada patokannya itu Masjid Alhuda sama minimarket Kalian tinggal belok ke kiri saja masuk ke Jalan Pelabuhan Habis itu ikuti aja jalurnya dan belok ke kanan menuju ke Jembatan Merah itu sudah menuju ke area pantai Jadi liburan anda melewati jembatan ini langsung view pantai Ada apa itu nelayan ya? Pagi hari aktivitas nelayan seperti biasa Lagi musim ikan layur ya, pangandaran itu Nah barusan lihat ya gimana siwasana di pagi hari di area kawasan wisata pangandaran Atau tepatnya lagi di daerah Jembatan Merah atau Cikidang Nah ini kita menuju ke ikon pangandaran sunrise Dimana disana di pagi hari juga kalau memang rame kunjungan wisatawan ya Disana seringkali banyak juga yang pada nongkrong sambil sarapan Apalagi kalau sunrisenya bagus ya Jadi sarapan sambil melihat keindahan sunrise di pagi hari di area pantai timur Buat kalian yang sudah gabung di live-nya Kibo Jangan lupa ya dibantu tap-tap layarnya Semoga berkah untuk semuanya Nah ini banyak juga nih yang lagi pada santai-santai ya Tuh ada surabi juga bisa buat sarapan ya Dari sini sudah terlihat rame Banyak juga yang pada nongkrong Nah kendaraan para pengunjung sama bis-bis besar juga ada ya disini Lagi pada sarapan Terima kasih telah menonton! Oke dari sini kita langsung ya dari pantai timur kita menuju ke area pantai barat Kita lihat juga situasi dan kondisinya di kawasan objek wisata pantai pangandaran di pagi hari ini Kalian sudah lihat ya untuk jalan lintas pantai timur Jauh lumayan rame di pagi hari ini Dan sekarang kita menuju ke jalan lintas pantai barat Jauh lumayan rame di pagi hari ini Jauh lumayan rame di pagi hari ini Jauh lumayan rame ini Jauh lumayan rame ini Sekarang pastinya sudah tahu ya kalau beli ikan itu sebelah mana, nah di sebelah sini dekat Hotel Partai Indah. Biasanya banyak sekali kalau beli ikan segar di mana, nah di situ. Jadi yang jualan di situ itu baku-baku langsung dari nelayan ya, biasanya dari nelayan yang menangkap ikan dengan cara jaring eren. Dan untuk kondisi ombaknya pagi ini pasang ya. Padahal kemarin di hari Jumat itu sepi banget, Sabtu pagi juga agak sepi, tapi kesiangannya itu banyak yang berdatangan ya pengunjung. Terus saya ada live di Youtube juga, Alhamdulillah di area Bos 3 membudak banget lautan orang. Apalagi ini hari Minggu, nanti kita cek juga ya di tempat kita. Sepertinya buat kalian yang mau liburan ya. untuk booking penginepan, hotel, homestay atau paket wisata atau paket makan malam kampung turis itu harus jauh-jauh hari setidaknya dua minggu sebelum pemberangkatan itu harus segera booking karena biasanya full booking hotel-hotel yang ada di objek wisata Pantai Pangandara nah disini seperti biasa pagi-pagi ada lesehan-lesehan untuk sarapan ya di area Pantai Timur sambil menikmati sunrise pada belanja petai dan yang semalam ya yang semalam ada komentar yang sudah balas jadi ada nanyain kamar itu yang satu pet itu 250 per malam ya itu dekat ke pantai jarak ke pantai itu 50 meter area di pusat belanja jalan Sumardi jadi silahkan langsung aja hubungi WAK nah ini kita sudah nyampe di pusat belanja dan anjung endah dimana disini titik keramaian yang ada di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran kalian bisa lihat sendiri dari sini kita mau ambil ke kanan ya yuk sambil dibantu tap-tap layarnya ya nah dari Pantai Timur kalau lewat sini itu nembus langsung ke area Pantai Barat juga terima kasih banyak yang sudah hadir yang sudah gabung di live Nyokipo di pagi hari ini untuk melihat suasana pagi di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran terima kasih juga yang sudah tap-tap layarnya berkas selalu ya nah barusan area hotel Laut Biru nah ini Pantai Barat ya teman-teman dan disini juga area parkirnya cukup lumayan padat di area pusat belanja Nanjung Sari nanti kita coba lihat suasana Pantai-nya ya di pos 3 ini kita baru ada di pos 1 ini hotel Bumi Nusantara yang kenal sama Egi ini daerah Egi disini ya yang selalu hadir di live-an nya Egi Egi Pangandaran nah kalau mau ituin perahu ke Egi nama perahunya Red Sineper ini kita sudah nyampe di Jembatan Biru atau Skywalk bisa ada yang bilang juga spedrum nah disini dimana tempat ini kalau tahun baru rame banget ya pada nongkrong disini sambil menyaksikan pesta kembang api oke kita akan bertidur disini kita akan mau menuju ke area pantai untuk melihat suasana pantainya rame nya itu seperti apa biar kalian juga tahu seperti apa rame nya hari ini ya Alhamdulillah Pangandaran selalu banjir pengunjung berdatangan ya yuk kita lihat dulu ke area pantai nah biasanya nih daerah sini itu tempat favoritnya para pengunjung kemarin aja disini membludaknya tapi gak tahu ya ini hari Minggu karena kemarin di siang harinya itu sudah sebagian udah pada pulang udah pada check out juga nah ini kita sudah sampai ya di pos tiga pantai barat nah inilah suasananya yang ada di pos tiga area pantai barat kalian bisa lihat sendiri betapa banyaknya para pengunjung di hari ini ya di tanggal 20 Agustus 2023 jadi buat kalian yang mau liburan silahkan planning bareng keluarga menuju ke Pangandaran ya liburan bareng dan jangan lupa untuk informasi hotelnya kalian bisa booking jauh-jauh hari jangan dadakan karena kita juga bakalan kerepotan kalau dadakan setidaknya dua minggu sebelum pemberangkatan kalian sudah mulai booking yuk kita lebih dekat lagi dan ini kenapa banyak perahu ini biasanya perahu itu selalu disewakan untuk penyeberangan dari pantai barat ke pantai pasir putih dan untuk harga perorangnya itu 30 ribu kapasitas perahu itu 10 orang inilah pantai Pangandaran ya yang ada di Jawa Barat kampung nelayan yang menjadi kota wisata yang selalu rame pengunjung di saat liburan panjang atau hari weekend tiket masuk apa bis kalau bis besar 515 kalau untuk sedan 95 itu ada di VT ya atau kalian masuk ke YouTube terus klik satu video di deskripsi itu udah lengkap sama tiket masuk cagar alam itu juga ada ya wisata bahari semua ada ditulis disitu nah ini perahu ya yang biasa digunakan untuk penyeberangan dari pantai barat ke pantai pasir putih biasanya di hari Minggu Sabtu Minggu pantai pasir putih kalau pantai barat rame disana juga rame lagi dan suasananya itu lebih apa ya untuk spot foto snorkeling disana tempatnya ya dan untuk snorkeling sendiri itu peralatannya Rp50.000 itu sepuasnya dan untuk perahu Rp30.000 itu antarjemput dan kalian apa bayarnya setelah nanti penjemputan terus jangan lupa kalau andaikan kalian ada sewa perahu kalian minta nomernya nanti kalau mau pulang kalian bisa hubungi sinakoda perahunya tersebut nah kulineran yang ada di pinggiran pantai kayak pecel kopi-kopi juga ada ya bandros terus yang jualan donat nasi kuning disini banyak sekali temen-temen mungkin diantara kalian ada yang pernah main ke pangandaran atau sering berkunjung atau liburan bareng keluarga ke objek wisata pantai pangandaran nah disini ada sewaan kuda juga terus ada tukang foto biasanya yang foto itu kalau nggak salah Rp20.000 ya satu satu kali di foto ukurannya kayaknya sepuluh Rp20.000 oke kita seberi jalan kita menuju ke pos lima ya kita lihat juga situasi dan kondisi jalan dan jalan lintas pantai barat nah ini banyak tikar ini adalah sewaan itu Rp10.000 ya untuk satu tikarnya jadi kalian juga bisa sewa tikar di pinggiran pantai nah sebelah sana juga rame ya oke kita langsung menuju ke area pos lima ya nah disini banyak juga sewaan selancar ya temen-temen ada pecel nah nanti agak siangan disini selalu ada hiburan di hari Sabtu dan Minggu nah itu lagi dipersiapkan ya ini patokannya yang ada di hotel yang berbentuk perahu ya atau hotel krisna kalau kalian sering kesini pastinya kalian sudah tahu hotel ini recommended banget di pangandaran di area pantai barat pokoknya pos yang paling rame itu disini pos tiga depan hotel krisna atau dekat sped room skywalk atau jembatan biru aduh aduh inilah temen-temen suasana di daerahku ya pantai pangandaran kota kecil kota nelayan kampung nelayan yang menjadi objek wisata pantai di jawa barat itu pada burung petek terima kasih banyak yang sudah teteh layar Berkas selalu Jadi sepanjang jalan lintas pantai timur Itu pantai dan sepanjang jalan lintas pantai barat pun itu pantai Jadi dihempit oleh dua pantai Untuk kawasan wisata pangandaran Dan ujungnya itu cagar alam wisata bahari Jadi disana kalian juga bisa menikmati beberapa spot Beberapa titik wisata bahari Seperti pantai pasir putih, gua-gua Kalian bisa eksplor juga ya Kalau lagi liburan Nah ini kita sudah sampai di Hotel Uni Disini juga banyak, tuh berapa bis ya Ini Hotel Menara Laut Yang punyanya orang Bandung Bikin hotel di pangandaran ya Malabar juga penuh Aduh petek musim lagi ya Nah ini area pos 5 Dimana pos 5 ini kurang rame Karena memang bukan area berenang ya Bukan area berenang Arus disini itu terlalu besar Dan terlalu banyak memakan korban Untuk daerah sini Jadi harus waswada Kalau daerah sini itu Kayak buat sewa atipi Untuk anak-anak itu lebih aman disini Kalau untuk berenang tidak dianjurkan Nah disana ada tulisan Dilarang berenang Lokasi ini harus berbahaya Jadi harus tahu juga ya Nah ini ada yang sewa atipi Oke sekarang kita mau lihat ke Area pantainya ya Kalau disini tuh sepi Yang rame nya itu area pos 4 ke pos 1 Disini tuh hanya buat santai saja Kayak kalian nanti jam 12 ya Daerah sini untuk pengunjungnya Jam 12 itu jalur pulang Nah kalau macet Baru mereka itu pada santai disini Pada nunggu Sampai gak macet Baru mereka itu pergi Kadang nunggu disini sampai sore Atau sampai malam Biasanya gitu Hanya buat santai-santai aja Sewa tikar Tiduran Sewa hemok Untuk istirahat Jadi seperti itu ya teman-teman Namun setiap sorenya disini selalu rame Untuk orang tempatan Yang pada main bola Hunting sunset Ada yang Nongkrong-nongkrong Disini tempatnya Di pos 5 Nah tadi kita ke daerah sana ya Ke titik keramean Area pantai barat Dan disini tuh gak terlalu rame Nah jadi seperti ini ya teman-teman Untuk informasi Seputaran pangandaran Atau info wisata Pantai Pangandaran Di hari ini Di tanggal 20 Agustus 2023 Oke mungkin cukup sampai disini Insya Allah nanti siang Atau sore Kita lanjutkan lagi Kita kasih informasi lagi Kepada kalian semua Di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran Terima kasih banyak Yang udah tap-tap layar Berkas selalu Salam kenal dari Ibo Yang belum kenal Atau yang sudah kenal Pokoknya Sehat selalu Dan Oke Ibo undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak